Intro A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa syukranillah Wa syadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Segala puji hanya milik Allah SWT Yang telah memberikan kenikmatan kepada seluruh hambanya di muka bumi ini Baik hamba itu beriman ataupun kafir kepadanya Karena ia memiliki sifat dan nama Ar-Rahman Dan dia pun memiliki sifat dan nama Ar-Rahim Dengan itu dia memberikan kenikmatan Di akhirat kelak yang khusus Diberikan kepada hambanya yang beriman Semoga kita termasuk hamba yang mendapatkan kenikmatan Di akhirat kelak itu Amin Dan salawat serta salam Semoga Allah curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW Kepada keluarganya Sahabatnya Dan kepada kita selaku umatnya Sebelum kepada materi yang akan disampaikan Keliatannya pada ngantuk ya Nantuk-ngantuk Harus dicek kesemangatannya dulu Kalau saya bilang selamat pagi Antum antum semua Jawab Pagi 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 luar biasa Allah akbar Biasa biasa Hock cek 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 Selamat pagi Pagi Salah dulu sih Iya Satu kali lagi lah cobain Selamat pagi Salah Padahal ini teh Diambil dari Diambil dari Angkatan khusus Yaitu Kovasus Mereka Selalu bersemangat Pada pagi hari Karena mereka Bertujuan Dan mencita Bercita-cita Untuk Menjaga Negeri ini Antum sekalian Kenapa Nggak ada semangatnya Padahal Antum Bertujuan untuk Menjaga kalam ilahi Mana tuh Coba nih Sekali ini Guys 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 Selamat pagi Alhamdulillah Mulai hari rupu ini Insya Allah Saya akan membawakan suatu kisah Kisah yang Kisah sahabat mulia Yang bernama Tawban Raudiallahu'an Tawban Ada yang kenal? Ada yang kenal nggak? Berarti Masih berarti Tawban Adalah Sahabat Rasulullah translates Salah Yang dimana Ia Termasuk Salah Seorang Sahabat Yang ahli Ibadah Dan memiliki gelar Ahlul Masjid Selalu berdekatan dengan masjid Sama kayak Kang Leon ya Masya Allah Selalu disini, tidur disini, makan disini Kenapa ya digelari Ahlul Masjid Karena setiap kali Rasulullah S.A.W. datang ke masjid Untuk melaksanakan sholat lima waktu Ya selalu melihat sahuban R.A. Telah ada gitu di pojok sebelah kanan Lewan pisahnya Pada suatu hari Rasulullah S.A.W. Itu teh waktu subuh Lalu datang melihat ke pojok kanan Eh, nak kosong Maka Rasulullah S.A.W. Menunggu beliau datang Sahuban datang Lalu Rasulullah S.A.W. Menunggunya Hingga Akhir Waktu subuh Hingga Akan terbitnya Matahari Karena Waktunya sempit Maka Rasulullah S.A.W. Melaksanakan sholat Setelah Nabi S.A.W. Melaksanakan sholat Maka ia bertanya kepada Sahabat yang lain Apakah kalian mengetahui Alamat rumah Sahuban Sahuban Salah seorang sahabat Menjawab Saya mengetahui Ya Rasulullah Maka Rasulullah Meminta Kepadanya untuk Mengantarkan Ke rumahnya Maka setelah Dari masjid Beliau berjalan Bersama sahabat Untuk Menjenguk Sahuban R.A.W. Jarak Masjid Dan rumahnya Sekitar 3 jam Bayangkan Bayangkan Dari sini kemana Antung disini Cuman 1 menit juga Enggak lah Tapi SNA Minta ampun ya Harus dijadwal dulu Pake Absen Astagfirullah Malu tidak Padahal Antung Bercita-cita Ingin masuk surga Masya Allah Maka Rasulullah S.A.W. Menemui Istri Sahabat Sahuban Maka Rasulullah S.A.W. Bertanya Kenapa Sahuban Tidak ke masjid Tadi pagi Maka istrinya Menjawab Ya Rasulullah Sesungguhnya Sahuban Telah meninggal Innalillahi Rasulullah Bertanya Kembali Apakah ada yang Janggal Ketika Ya Sakaratul Maut Maka Istrinya Menjawab Tidak ada Kecuali Tiga kali Teriakan Yang pertama Ya Rab Ya Rab Kenapa Tidak lebih Jauh lagi Dan yang kedua Ya Rab Ya Rab Kenapa Tidak Yang baru Dan yang ketiga Ya Rab Ya Rab Kenapa Tidak semuanya Maka Rasulullah S.A.W. Menjawab Menjelaskan Teriakan Sahuban Tersebut Yang pertama Karena Ketika Sakaratul Maut Balasan Apa yang telah Kita kerjakan Di dunia Itu akan Terlihat Maka Sahuban Itu menyesal Karena Tidak lebih Jauh Jaraknya Dari Masjid Eh dari Rumahnya Ke masjid Yang kedua Kenapa Tidak yang baru Karena Suatu hari Sahuban Pergi dari rumahnya Pada musim dingin Menggunakan Baju Dua lapis Yang Yang di dalam Yang baru Yang 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 lama Di luar Ketika di perjalanan Sahuban Mendapatkan Seseorang Yang kedinginan Maka Dia pun Melepas Baju yang luar Itu Untuk diberikan Kepadanya Karena Kemalian itu Diterlihatkan Maka Sahuban Menyesal Karena Memberikannya Yang Jelek Yang lama Tidak yang baru Dan yang ketiga Kenapa Tidak Semua Karena Suatu saat Sahuban Pergi ke masjid Ia dibakali oleh istrinya Sebuah roti Ketika Di pertengahan Jalan Ia Ia bertemu Seorang yang kelaparan Maka Ia Membelah Roti tersebut Untuk diberikan Kepadanya Jadi Dari kisah ini Kita Ada sebuah Faidah lah Bagi kita Untuk Selalu Beramal yang Terbaik gitu Karena Takutnya Nanti 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 Kecewa Atau Menyesal Ketika Sakaratul Maud Pas ditilihat Alah 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 Mungkin Cukup sekian Yang dapat saya sampaikan Mohon maaf Apabila Tidak Baik Penyampaiannya Karena Kalau mau Ingin jelas Kisah Sauban Bisa dilihat Di Youtube Di Cerama Usara Adi Hidayat Insya Allah Itu mah Lebih paham lah Ditutup Ditutup saja Dengan Noa Rabbana Adina Fidun Ya Asana Wafil Akhir Atiasana Wakina Azab Benar Aku Luka Lihada Wastagfirullahi Walakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh